Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ketemu lagi dengan saya Saiful Habib disini Disini kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya Di pelajaran ASC Kelas 12 Disini kita akan masuk Ke dalam materi penggunaan Lainan hosting Kalau kalian kemarin belajar tentang Kontrol panel Kontrol panel itu adalah program yang digunakan Untuk mengawal salah satu jenis layanan hosting Yaitu adalah short hosting Nah layanan hosting itu Tidak cuma short hosting tapi ada juga yang lain Kita akan belajar bersama-sama Apa sih itu hosting dan macam-macam Layanan hosting Oke lanjut Apa sih itu hosting Hosting itu adalah layanan untuk Menyimpan data Di cara baik-baik ya Hosting itu adalah layanan untuk menyimpan data Karena pada intinya Hosting itu Di dalam hosting itu kita menyimpan data-data Website kita Baik itu berupa video Gambar, email, script, aplikasi Sampai database Data-data itu nantinya akan digunakan Ke pengunjung website Yang nanti akan Diolah menjadi halaman web Seperti itu Kita masuk ke yang kemarin kita bahas Yaitu adalah short hosting Kalau short hosting itu kemarin Adalah Server yang diberikan control panel Nah Bagaimana sih cara Kedua short hosting itu Short hosting adalah jenis layanan Dimana satu server Digunakan bersama pengguna yang lain Ibarat asrama Satu kamar Satu kamar mandi Satu tempat jomboran Dipakai ramai-ramai Seperti asrama kalian ya Dulu Di SMKT S0 Fikri Nah Disini Dengan menggunakan Satu server Untuk dipakai bersama-sama Banyak orang Harga Sewa itu bisa ditekan Sehingga Bisa sangat murah Sampai-sampai Ada Beberapa provider Yang menjual short hosting mereka Sebagai 9 ribu per bulan Tapi dibalik itu Pasti ada Kelebihan dan kekurangannya Masing-masing ya Oke Stay tuned di video ini Bukan kita bahas bersama-sama Nah Untuk short hosting itu Ada beberapa lainan Yang wajib ada Yang pertama adalah IP publik Supaya server bisa Berkomunikasi dengan Klien Kemudian uptime Uptime itu apa sih Uptime itu adalah Waktu hidup dari sebuah server Uptime itu Uptime yang baik itu Adalah mendekati 100% Seperti itu Kemudian ada yang menamai Bintu internet Kemudian ada juga HTTP Web server maksudnya Kemudian ada FTP Kemudian ada MySQL dan sebagainya Oke Ada beberapa keunggulan Dari short hosting Yang pertama adalah Harganya terjangkau Ya seperti yang saya bilang tadi Satu server Rame-rame Sehingga Biaya Operasionalnya Akan ditanggung oleh Bersama-sama Yang kedua Pemeliharaan administrasi Sudah dikelola oleh penyedia Kita gak perlu lagi Repot-repot Menginstall Program-program Yang akan kita gunakan Sudah tersedia programnya Tinggal kita Kasih file Kemudian nanti Akan jadi Hosting Seperti itu Server hosting Ini adalah cocok Untuk web pribadi Atau bisnis Skala kecil Ya Jadi kalau web pribadi Kalian gak perlu Pakai yang mahal-mahal Cukup Pakai short hosting aja Sudah Oke Tidak perlu Pengetahuan administrasi Server Jadi tidak perlu Tahu Cara install Engine X Cara install Apa aja Cara install DHCP server Cara install Macem-macem Nah ini Adalah Kita tidak perlu Belajar SG Untuk bisa menggunakan Short hosting Orang awam pun Bisa Seperti itu Kemudian Mulai akses ke Control panel Ya Control panel Seperti programming Saya bahas kemarin Bisa kita gunakan Untuk men-setting Sidus kita Sehingga Bisa Kita setting Sesuai kebutuhan Kita Oke Lanjut Ada keunggulan Berarti ada kekurangan Kekurangannya apa Sumber dayanya Terbatas Ibarat Asrama kalian Ruang pribadi kalian Seberapa Paling cuma di atas kasur Itu pun Kalau tidak diganggu oleh Orang lain Sama seperti itu Sumber daya Di dalam Short hosting Terbatas Tidak bisa Banyak resource Yang didapatkan Harus dibagi-bagi Satu server Misalnya Ada 64 core Kemudian RAM 128 gigabyte Itu Akan dibagi-bagi Ke 100 Sampai 200 Pengguna Seperti itu Kemudian Yang kedua Akses server Terbatas Jadi kalau Misalnya Kalian membuat Sebuah server Yang unik Misal Butuh program Apa Misalnya Itu susah Tidak bisa Kemudian Kemungkinan terjadi Crash Ini besar Terjadi Kalau Misalnya Kalau Misalnya Ada Tetangga Kita Tetangga Satu Shared hosting Kita Yang pengunjungnya Membludag Nah Itulah Itu akan Mengakibatkan Server crash Dan performanya Turun Kemudian Ada juga Yang namanya Keamanan kurang Shared hosting Itu sangat mudah Untuk Diretas Biasanya Triknya Yang dipakai oleh Hacker Adalah Devase Devase Itu adalah Mengganti Tampilan Dari situs Dulu Sebelum Website SMK Pindah ke VPS Sering Sekali Website SMK Itu Di Devase Diganti Dikasih Kata-kata Apa Hacker Buy Seperti Itu Sangat mudah Sekali Bahkan Anak kecil Bisa Itulah Sebabnya Shared hosting Keamanannya Sangat Kurang Yang terakhir Software Softwarenya Terbatas Sama Seperti Tadi Kalau Kita Membuat Membutuhkan Program khusus Yaitu Kita Tidak Bisa Menggunakan Short Hosting Nah Tapi Meskipun Ada kekurangan Seperti itu Tetap Ada Use case Atau Kondisi Di mana Kita Lebih baik Pakai Short Hosting Daripada Hosting Yang lain Contohnya Adalah Saat Masih Awam Misal Nantung Baru Kase 10 Belum Belajar Apa Belum Tidak Tau Apa Itu CLI Tidak Tau Apa Itu Linux Dan Sebagainya Pengen Bikin Web Yaudah Pakainya Hershare Hosting Aja Tinggal Klik Klik Jadi Klik Klik Pakai Cpanel Jadi Seperti Itu Yang Kedua Saat Website Masih Simple Kalau Websitenya Masih Berupa Web Pribadi Maka Bisa Pakai Short Hosting Saja Karena Web Pribadi Halamanya Tidak Aneh Tidak Nekoh Nekoh Dan Pengunjungnya Masih Sedikit Yang Selanjutnya Saat Pengunjung Masih Sedikit Kita Bisa Menggunakan Short Hosting Kemudian Saat Budget Berbatas Misalnya Budget Kita Mungkin Cuma Untuk Blog Kita Budgetnya Cuma 20 ribu Perbulan Yaudah Kita Pakai Short Hosting Saja Seperti Itu Nah Ada Short Hosting Ada yang Namanya Virtual Private Server Nah Virtual Private Server Ini adalah Pengembangan Dari Short Hosting Gimana Caranya Membagi Resource Dari Sebuah Server Sehingga Lebih Aman Sampai Ketangan Pengguna Nah Inilah Maka Dari itu Dibuatlah Virtual Private Server Nah Ciri utama Dari Virtual Private Server Itu adalah Menggunakan Teknologi Virtualisasi Kalau Kemarin Di kelas 11 Kalian Pakai Virtualbox Itulah Yang Dipakai oleh Host Itulah Yang Dipakai oleh Provider VPS Untuk Nge-host VPS Kalian Jadi Menggunakan Teknologi Virtualisasi Kalau Teknologi Virtualisasasinya Pakainya Mungkin KVM Atau Apa Atau Hypervisor Yang Lain Pada Prinsipnya Ada Satu Komputer Digunakan Untuk Beberapa Pengguna Tetapi Dibagi Dengan Teknologi Virtualisasi Kalau Kita Analogikan Itu Ibarat Apartemen Satu Gedungnya Tetap Satu Tetap Berdampetan Satu Pintu Tetapi Kamar Tiap Kamar Seperti Ini Ada Felicitasnya Sendiri-sendiri Misalnya Dilengkapi Kunci Sendiri-sendiri Kalau Di Asrama Ada Kuncinya Sendiri-sendiri Kan Enak Di kamar Tidak Ada Orang Lain Kemudian Ada Kawarma Di Dalam Kemudian Ada Dapur Di Dalam Dan Sebagainya Meskipun Kecil Kalau Di Apartemen Itu Ibarat Sudah Fasilitasnya Sudah Seperti Rumah Seperti Itu Oke Lanjut Lagi VPS Itu Bisa Dibuat Untuk Bermacam Macam Server Ada Yang Bisa Dibuat Jadi Web Server Ada File Server Dan FTP Ada Remote Server Untuk SSH Kemudian Kita Juga Bisa Membuat VPN Atau Tunneling Kita Akan Belajar Nanti Di Apa Macari Yang Selanjutnya Kita Juga Bisa Membuat Tracker Torrent Kita Juga Bisa Membuat Server Dengan Program Khusus Misalnya Kita Ingin Menginstall Sebuah Situs Dengan Yang Dibuat Menggunakan Node.js Itu Kalau Kita Pakai Short Hosting Itu Tidak Bisa Karena Short Hosting Itu Hanya Menerima PHP Apa Itu PHP Node.js Bisa Kalian Search Sendiri Di Saat Waktu Kalian Luang Lanjut VPS Itu Bisa Kita Gunakan Jika Kita Mengalami Hal Sebagai Berikut Kita Memerlukan Server Dengan Space Dan Sumber Daya Yang Cukup Besar Jadi Misalnya Pengunjung Kita Banyak Kemudian File Transfer Juga Banyak Nah Itu Bisa Kita Gunakan Menggunakan VPS Kemudian Kita Memerlukan Jambilan Keamanan Yang Tinggi Yang Seperti Saya Contohkan Kasusnya Website SMK Begitu Saya Pindah Ke VPS Sudah Tidak Di Defense Lagi Oleh Orang Lain Seperti Lanjut Kemudian VPS Itu Juga Membutuhkan Juga Bisa Kita Gunakan Saat Kita Membutuhkan Program Khusus Seperti Node.js Server Pattern Server Maupun Java Server Jika Kita Memerlukan Seperti Ini Maka Kita Sudah Tidak Bisa Lagi Menggunakan Short Hosting Kita Harus Menggunakan VPS Hosting Atau Mungkin Kita Menggunakan Detigated Hosting Tapi Detigated Hosting Itu Mahal Sehingga Kita Pakai VPS Saja Seperti Itu Jenis VPS Itu Ada Dua Unmanage Sama Manage Di Unmanage VPS Itu Kita Mengelola VPS Kita Sendiri Dikelola Sendiri Kemudian Diamankan Sendiri Dan Troubleshooting Sendiri Jadi Seolah Kita Punya Server Pribadi Apa Yang Ada Di Dalamnya Adalah Tanggung jawab Kita Kalau Kita Setting Nggak Bener Ya Wassalam Kalau Kita Setting Bener Ya Aman Banget Seperti Itu Kalau Ada Masalah Ya Diselesaikan Sendiri Nah Keunggulannya Adalah Kita Bebas Instalasi Aplikasi Apa Saja Nah Kekurangannya Itu adalah Kita Butuh Skill Untuk Mengelola Kita Mengelolanya Itu Kita Butuh Skill Minimal Harus Pernah Belajar ASG Di Kelas 11 Minimal Itu Kalian Kan Pernah Belajar ASG Di Kelas 11 Ya Saya Yakin Kalau Kalian Masih ingat Pelajaran ASG Di Kelas 11 Itu Kalian Akan Bisa Mengelola VPS Dengan Baik Yang Kedua Adalah Manage VPS Disini VPS Dikelola Oleh Provider Lebih simple Dan Lebih mudah Kita Tinggal Pakai Seperti Itu Keamanannya Dan support Sudah Diatur oleh Provider Seperti Itu Hampir Sama Persis Seperti Shared Hosting Cuma Kita Lebih Bebas Pakai Manage VPS Kelebih Kelebihnya VPS Itu Apa Kelebihnya Adalah Lebih Flexible Kita Bisa Memilih Paketan Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Kemudian VPS Itu Bebas Dikostimasi Oleh User Kalau Kita Di Short Hosting Itu Kalau Kita Install Program Khusus Settingan Dari Provider Akan Kacau Maka Dari Short Hosting Kita Tidak Boleh Install Program Khusus Sedangkan VPS Itu Ibaratnya Resource Sudah Dikapeling Untuk Kita Jadi Misalnya Kita Install Program Yang Berat Itu Tidak Akan Mengganggu User Yang Lain Nah Sumber Dari VPS Lebih Terjamin Kalau Misalnya Kita Belinya Yang 1 Giga Dan 1 CPU Itu Sudah Dapat Segitu Meskipun Tetangga VPS Kita Sedang Dapat Pengunjung Yang Sangat Banyak Sumber Dari Kita Tetap Terjamin Kemudian Sumber Dayanya Juga Lebih Besar Dibandingkan Shared Hosting Kemudian Kekurangannya Jika Dibandingkan Shared Hosting Itu Lebih Mahal Kalau Di Shared Hosting Itu Ada Yang Menjual 19.000 Per Bulan Kalau Di VPS Itu Paling Morah 5 Dollar Per Bulan Sekitar 70.000 Per Bulan Kemudian Kekurangannya Penggunanya Juga Harus Menguasai Sistem Operasi Server Jadi Kalau Ya Akan Kesulitan Seperti Itu Sekarang Kita Lanjut Ke Yang Ketiga Yaitu Dedicated Hosting Server Nah Disini Dedicated Hosting Server Menyebabkan Satu Server Satu Rack Server Rack Seperti Ini Seperti Ini Satu Rack Server Itu Disewakan Untuk Satu Pengguna Saja Biasanya Digunakan Oleh Para Webmaster Para Webmaster Itu Biasanya Yang Apa Membeli Server Kemudian Dijual Kembali Atau Mungkin Juga Bisa Jadi Perusahaan Besar Ingin Membuat Situs Untuk Perusahaan Mereka Ibarat Rumah Kontrakan Satu Bangunan Untuk Satu User Atau Satu Orang Kita Benar-benar Tidak Terganggu Oleh Orang Yang Lain Seperti Itu Kelebihannya Itu adalah Performanya Lebih Tinggi Karena Resourcenya Tidak Dibagi-bagi Maka Semua Resource Atau Semua Sumber D Yang Ada Di Dalam Server Itu Jadi Milik Kita Kemudian Kita Juga Memiliki Akses Route User Jadi Kita Bisa Menginstall Aplikasi Dan Sistem Operasi Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Kemudian Software Tidak Tidak Terbatas Kalau Di VPS Masih Terbatas Tetapi Kalau Di Dedicated Server Tidak Terbatas Nah Kalau Di Dedicated Server Kita Bisa Membuat Virtualisasi Sendiri Jadi Misalnya Kita Ingin Membuat Hosting VPS Ke Klien Kita Maka Kita Install Program Virtualisasinya Kemudian Kita Jalankan Bisa Seperti Itu Nah Kurangannya Apa Biaya Sewa Sangat Besar Karena Resourcenya Besar Maka Biaya Sewanya Sangat Besar Kemudian Memerlukan Mengatauan Sistem Operasi Jaringan Kalau Didicated Server Itu Lebih Butuh Ilmu Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Saat Kita Menggunakan VPS Maupun Shard Hosting Nah Lanjut Lagi Yang Terakhir Adalah Cloud Hosting Cloud Hosting Ini Termasuk Baru Merupakan Pengembangan Dari Shard Hosting Kalau di Shard Hosting Itu Satu server Dibagi Banyak Pengguna Tetapi Kalau Di Cloud Hosting Itu Banyak Server Untuk Banyak Pengguna Maksudnya Gimana Di Cloud Hosting Itu Menggunakan Metode Jaringan Terdistribusi Cluster 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 Server Jadi Data Kita Itu Tidak Dipusatkan Di Satu Server Saja Tetapi Dicopy Paste Ke Banyak Server Sehingga Kalau Ada Satu Server Yang Mati Maka Server Lain Bisa Menggantikan Ini Shard Hosting Ini Istilahnya Lebih tinggi Daripada VPS Karena Resource Yang Diberikan Itu Juga Cukup Besar Seperti Kalau Bahannya Apa Uptimenya Sangat Tinggi Hampir Tidak Pernah Down Situs Kita Kemudian Resource Nya Juga Besar Karena Ada Banyak Komputer Yang Melayani Situs Kita Dan Juga Mudah Digunakan Karena Menggunakan Control Panel Disini Kalau Di Cloud Hosting Kita Tidak Seperti VPS Jadi Kita Lebih Seperti Shard Hosting Kita Tinggal Terima Jadi Seperti Itu Kemudian Kurangannya Teknologi Cross Hosting Itu Masih Mudah Jadi Mungkin Masih Ada Apa Namanya Konsep Yang Masih Belum Kita Pahami Kemudian Masih Ada Bug Desonasi Dan Sebagainya Kemudian Ada Juga Permasalahan Privasi Ini Sama Seperti Di Short Hosting Jadi Mungkin Privasinya Yang Apa Namanya Kalau Setting Keamanan Dari Provider Kurang Maka Privasinya Itu Kurang Bagus Kemudian Juga Sama Seperti Short Hosting Tadi Kita Bisa Menginstall Program Sesuai Dengan Keinginan Kita Oke Kapan Pakai Cloud Hosting Yang Pertama Kita Butuh Bandwidth Situs Yang Tinggi Kemudian Uptime Situs Juga Harus Tinggi Ini Adalah Kapan Kita Pakai Situs Ini Adalah Kapan Kita Pakai Cloud Hosting Seperti Itu Biasanya Kalau Kita Pakainya Pertama Pakai Short Hosting Kemudian Kita Tambah Serius Maka Kita Bisa Upgrade Menjadi Cloud Hosting Seperti Itu Kalau Kita Sudah Putu Resort Banyak Kita Pakai Cloud Hosting Oke Itu Saja Jika Ada Pertanyaan Bisa Di Edufikri Atau Mungkin Di Group Whatsapp Itu Saja Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disappointment Di Ting Saja 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 Saja